El Clasico menjadi sajian utama Jornada ke-9 Liga Spanyol musim ini Duel berlangsung di Santiago Bernabe, Real Madrid membuka skor pada menit ke-12 Karim Benzema menjadi pencetak golnya, Madrid memimpin 1-0 Real Madrid menggandakan keunggulan pada menit ke-35 Federico Valverde yang membobol gawang Barcelona Pemain Uruguay itu mengirim bola sepakan terukur dari luar kotak finali Skor berubah 2-0 untuk Real Madrid Barcelona memecah kebuntuan pada menit ke-83 Ferran Torres berhasil membobol gawang Real Madrid Torres sukses mencetak gol tap-in memanfaatkan umpan mendatar Ansufati Kedudukan berubah 2-1 masih untuk keunggulan Real Madrid Real Madrid mendapat hadiah finali jelang waktu normal habis Eric Garzia menginjak kaki Rodrigo Goiz hingga terjatuh di kotak terlarak Rodrigo yang maju sebagai eksekutor finali sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna Real Madrid menutup El Closico dengan kemenangan 3-1 Manager Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut Salah satu faktor keberhasilannya yakni Eder Militao Berhasil mematikan pergerakan striker Barcelona Robert Lewandowski Duel antara Militao dan Lewandowski dimenangkan oleh back Madrid tersebut Pemain Brazil itu tidak membiarkan striker Polandia tersebut menerima bola yang layak dalam kotak Pertahanannya mampu membuat Lewandowski menjadi tidak berkutik di luar ketok penalti Militao juga memenangkan pertarungan dalam setiap duel melawan Lewandowski Lewandowski mengepaskan 6 kali tembakan dengan hanya 2 tepat sasaran Tambahan 3 angka membawa Real Madrid ke puncak kelas men La Liga dengan 25 poin Skot asuhan Carlo Ancelotti itu unggul 3 poin dari Barcelona di bawahnya Dari pertandingan ini juga muncul sejumlah fakta menarik Pertama, Real Madrid memenangkan 5 dari 6 pertandingan terakhir menghadapi Barcelona di La Liga Satu sisanya berakhir dengan kekalahan 4 gol tanpa balas Kedua, Madrid melepaskan 8 percawaan ke gawang Barcelona Ini adalah jumlah paling sedikit yang dicatatkan oleh Los Blancos ketika bisa menang dalam laga El Clasico sejak musim 2003-2004 Ketiga, Rodrigo jadi pemain keempat yang mencetak gol finali dan timnya menang di El Clasico di La Liga sejak 2003-2004 Keempat, Federico Velverde telah mencetak gol kedua Madrid dari luar kotak finali lawan Barcelona di laga Kandang La Liga sejak musim 1998-1999 setelah Raul Gonzalez pada Mei 2008 5. Xavi Hernandez memainkan laga kelima puluh sebagai pelatih Barcelona dengan catatan 28 kemenangan 11 hasil imbang dan 11 kekalahan Itu jadi catatan terendah dari beberapa pendahulunya di Barcelona dalam beberapa musim terakhir 6. Head to head real Madrid dan Barcelona setelah El Clasico ke-250 di seluruh kompetisi Madrid menang 102 kali, Barcelona menang 97 kali, imbang 51 kali, kombinasi total ada 830 gol pekerja kuraton men Elliot menang ko menang Terima kasih.